Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono ini adalah channel pribadi saya sahabat yang saya kasih anda yang suka menonton video saya jangan lupa like setiap kali menonton bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang anda cintai agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama beri komen yang sopan komen yang membangun dan tekan tombol loncengnya agar setiap anda yang sedang menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini selamat menikmati Shalom selamat menikmati Shalom kita dengan judul Orang Kristen Jangan Picik Orang Kristen Jangan Sampai Punya Pandangan Yang Sempit tetapi punyailah pandangan yang luas sebagai orang yang bijaksana sebagai bukti bahwa engkau mengenal siapa Tuhanmu bukankah Tuhanmu adalah Allah yang Esa yang telah menciptakan seluruh bangsa ini dan tentunya dia juga adalah pencipta yang mencintai mengasihi semua umat ciptaannya apapun warna kulitnya apapun keyakinan mereka untuk memahami mengenali Allahnya sebagai Sang Pencipta tetaplah adalah bangsa atau umat yang dia kasih yang dia cintai yang kepada mereka Yesus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat ingin menyelamatkan mereka juga nah saudara pandangan saya pasti belum tentu cocok dengan pandangan teman-teman saya walaupun mereka dalam jumlah kecil dalam tanda betik namun pandangan mereka ini ada yaitu pandangan-pandangan tertentu yang ingin sebetulnya berkata walaupun tidak berani karena saya yakin mereka pun sesungguhnya belum tentu mereka yakin 100% pandangan mereka benar tetapi mereka ingin sebetulnya lewat jawaban-jawaban yang tersama ingin memberitahukan kalau pandangan mereka berkata demikian jika engkau tidak beragama Kristen maka engkau pasti tidak percaya kepada Yesus oleh karena itu pastilah engkau masuk neraka saudara pandangan ini yang saya prihatin dan saya protes kenapa Yesus yang adalah Tuhan saya Tuhan kita yang adalah Sang Juru Selamat juga pencipta seluruh bangsa tentunya dia adalah Tuhan yang mengasih kepada semua umat ciptaannya karena Alkitab menulis seperti itu saudara kita sekarang kita sekarang memasuki mencormati judul kecilnya pada video yang ketiga yaitu dengan judul Tapsir Yohanes pasal 3 ayat 16 saudara saya bacakan lebih dulu Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyi firmannya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal saudara yang dikasih oleh Tuhan mari kita sekarang dengan hati yang lapang dengan kepala yang dingin kita menaksirkan satu ayat yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen sendiri disitu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini saudara saya bagi dari beberapa kalimat yang pertama kalimat pertama karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti Tuhan itu mencintai umat ciptaannya secara universal jika Yesus Tuhan engkau yakini sebagai sang pencipta satu-satunya dia yang menciptakan banyak bangsa dengan banyak warna kulit dia yang menciptakan banyak bangsa dengan pola berpikir mereka masing-masing dia yang juga menciptakan banyak bangsa dengan banyak keyakinan dia tentu juga adalah Tuhan yang menghargai bagaimana setiap umat ciptaannya itu sedang berusaha mengenali mengenali Tuhan sebagai penciptanya dimana mereka mulai berusaha melakukan segala perbuatan yang baik kepada penciptanya dengan mengkondisikan bagaimana mereka juga ingin hidup berdampingan dengan baik dengan umat ciptaan yang lain karena mereka menghayati bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang Esa saudara kalau saudara saya ajak di dalam kisah penciptaan kejadian pasal satu pasal satu ayatnya ke-26 dan 27 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayak di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka sederhana ayat 26 ada kata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita saya langsung simpulkan dan nanti akan ada di dalam video saya tentang doktrin trinitas yaitu kata kita saya saya tafsirkan sebagai bapak anak dan roh kudus saudara berarti pada saat penciptaan Yesus Tuhan itu ada di sana dialah sang penciptanya dan nanti di dalam doktrin trinitas yang menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa satu hakikat tetapi tiga pribadi yang berbeda berarti Yesus sang Juru Selamat juga adalah sang penciptaan logika manusia berpikir ketika dia memerintahkan salah satu hukumnya yang terutama kasihlah Allahmu kasihlah sesamamu manusia dia pasti tidak ingin hukumnya ini bertabraan dengan kenyataan kenapa dia memerintahkan saudara dan saya untuk mengasihi karena dia sendiri ingin sampaikan bahwa aku sebagai penciptanya aku juga mengasihi orang lain di luar Kristen maksudnya bukan cuma kelompok kamu saja yang tak kasih yang tak cintai kemudian yang ingin terselamatkan karena itu Yohanes pasal 3 ayat 16 dibuka dengan kalimat karena begitu besar kasih alat akan dunia ini bukan akan orang Kristen bukan tetapi akan dunia ini berarti dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang dunia Tuhan yang maha besar maha agung maha mulia yang telah menjadikan yang tidak ada menjadi ada yang telah menciptakan semua bangsa dengan segala warna kulitnya saudara sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal saudara yaitu Tuhan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya anaknya yang tunggal tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal saudara dia ingin manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan semasa mereka hidup di dunia yang mengakibatkan manusia harus binasa itu diselamatkan oleh dia karena dia mengasih oleh karena itu saudara dia ingin tunjukkan kepada saudara dan saya demi kasihnya dia mengharuniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus pribadi yang kedua menjelma sebagai manusia dan dia ingin selamatkan dunia ini tadi lewat penembusannya dia di atas kayu salib nah saudara sekarang muncul pandangan pandangan berubah sekarang kita lihat bukankah pada saat penciptaan tadi saya katakan di kejadian pasal 1 ayat 2627 dikatakan ada kata kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita saya langsung saya langsung berkata tafsir saya adalah bapak anak dan roh kudus berarti Yesus sang juru selamat juga adalah sang pencipta itu sendiri otomatis logika saya berpikir dia juga adalah Tuhan yang mengasihi atas bangsa yang lain dan dia sedang mengupayakan dengan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ingin menyelamatkan mereka yang memiliki hidup baik dan benar walaupun mereka bukan orang Kristen saudara Kristen itu ada dicatat di kisah Rasul saudara kita buka kisah Rasul pasal 11 pasal 11 ayat ke-26 berkata demikian mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun yaitu Rasul Paulus dan teman-teman lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen artinya orang yang hidupnya seperti Kristen seperti Kristus itulah yang disebut Kristen Kristen adalah orang yang punya hidup seperti Kristus disebut Kristen saudara terima ini dulu pegang ini dulu siapa orang Kristen adalah orang yang hidupnya seperti Kristus berarti orang ini harus menjadi kesaksian bagi hidup Kristus ketika Kristus hidup jika orang ini hanya mengaku Kristen tetapi tidak memiliki hidup seperti Kristus itu bukan Kristen nah saudara kita lihat sekarang apakah betul Yesus Sang Juru Selamat itu juga mengasihi bangsa yang lain jika kita tadi sepakat mengambil kesimpulan yang sama bahwa di dalam kitab kejadian pada saat manusia diciptakan pribadi kedua Yesus ada di situ berarti dia juga adalah Sang Juru Selamat berarti peristiwa apapun di dalam Alkitab mulai kejadian sampai wahyu Yesus Kristus pun ada di situ saudara bagaimana dengan kejadian pada Yunus saudara pada Yunus kita lihat Yunus diutus oleh Tuhan Yunus 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 pasal 3 ayat 9 dan 10 saudara ceritanya adalah Yunus berbuat jahat mendukakan hati Tuhan dan Tuhan ingin jungkir balikan tunggang balikan Yunus diutus singkat kata Yunus sampai di sana tetapi Yunus protes Yunus berkata Tuhan togang balikan aja bangsa kafir ini tidak usah repot-repot saya harus ke sana tetapi Tuhan tetap motot Yunus harus ke sana singkat katanya Tuhan daratkan Yunus di sana setelah Yunus ditelang ikan nah saudara ketika Yunus memberitakan peringatan Tuhan bangsa lain di luar Yunus itu kemudian berbalik dari perbuatan jahatnya jadi baik ayat 9 dan ayat 10 berkata begini siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murukannya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa kenapa karena ketika peringatan itu datang mereka langsung ambil doa puasa termasuk hewan ternak mereka dan mereka tidak berbuat jahat lagi ketika Allah melihat perbuatan mereka saudara garis bawahi kata perbuatan ternyata Tuhan ini bisa mengampuni orang menyelamatkan orang bukan cuma hanya dengan iman tetapi juga dengan perbuatan belas kasihan Tuhan itu bisa turun ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat maka menyesalah Allah karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya sederhana namun sebagai orang beriman kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena iman di dalam Kristus kasih karuna Kristus menyelamatkan kita namun perbuatan baik kita tetaplah penting untuk kita lakukan karena lewat perbuatan baik itulah menunjukkan iman kita kasih kita kepada Kristus seperti apa sehingga Yesus yang adalah Tuhan bisa tahu lewat perbuatan mu seberapa kau mengasih aku seberapa benar kelakuanmu dia bisa menilai karena manusia dihakimi oleh karena perbuatannya tetapi manusia diselamatkan oleh karena imannya nah saudara mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus mereka adalah orang yang bukan Kristen tetapi mereka melakukan perbuatan seperti perintah Kristus ayat ke-10 ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat maka menyesalah Allah karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya hukuman tidak jadi titik makan kepada bangsa yang bukan Yahudi oleh karena Tuhan melihat perbuatan mereka menjadi baik saudara demikian juga dengan orang zaman sekarang mereka bukan Kristen tetapi apa yang mereka perbuat mengagumkan hati Kristus tadi kita sepakat siapa orang Kristen adalah orang yang perbuatan hidupnya seperti Kristus disebut Kristen nah saudara berarti ada dua mungkin orang ini dibaptis dan beragama Kristen tetapi jika mereka tidak melakukan apa-apa seperti Kristus pantaskah mereka disebut Kristen tanda tanya silahkan anda catat tetapi ada orang yang tidak beragama Kristen tetapi sikap hidupnya menjalankan seperti apa yang diberitakan Kristus apakah mereka disebut adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus walaupun mereka tidak mengenal tolong dicatat juga saudara orang yang bijak punya pandangan luas hal-hal seperti inilah yang harus kita renungkan tetapi berbagialah saudara dan saya jika ternyata anda dan saya adalah orang yang jadi Kristen memeluk agama Kristen mengenal Yesus Kristus itu seperti apa dan melakukan seperti perintahnya engkau adalah orang yang sangat berbahagia karena engkau memiliki perbuatan yang baik engkau memiliki iman yang sempurna karena imanmu engkau isi dengan perbuatan baik dan benar sesuai perintah Kristus karena engkau mengenal Yesus yang adalah Tuhanmu seperti apa nah saudara kembali ke bacaan Yunus tadi saya ingin tunjukkan bahwa peristiwa Yunus Yesus yang adalah Tuhan juga ada di sana saudara anda perhatikan Alkitab yang anda buka Yunus pasal 4 judul bacaannya apa judul bacaannya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasih bangsa bangsa lain nah saudara pikiran Yunus itu sampai sekarang ada pada kelompok kecil ini bahwa Yunus beranggapan di luar orang Yahudi tidak usah diselamatkan demikian pula zaman sekarang ekstrimnya di luar Kristen pasti neraka nah saudara Tuhan ingin sadarkan aku ini penciptakan Yunus dan Tuhan ingin mengubah cara berpikir Yunus menjadi cara berpikir seperti pikiran Tuhan dan Tuhan mengasih semua bangsa yang dia ciptakan oleh karena itu Tuhan mengajar dengan Yunus suatu hari karena uring-uringan Yunus melihat Niniwe tidak ditunggang balikan Yunus uring-uringan Yunus tetap tidak terima Tuhan menemukan sebuah pohon jarak dalam satu hari bisa dibuat untuk tempat berteduh Yunus sedikit lega hatinya tetapi pada hari yang sama atas ketetapan Tuhan pohon ini mati dimakan kulat daunnya Yunus uring-uringan jadi kepanasan lagi Tuhan bertanya kepada Yunus darah ayat 10 dan 11 lalu ala berfirman engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan yang tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang baik Tuhan nyadarkan Yunus kepada pohon jarak yang kamu tidak ikut menciptakan ajar kamu sayang karena itu bermanfaat buat kamu apalagi aku yang menciptakan Niniwe bangsa yang jumlahnya 120 ribu itu aku yang punya berserta dengan hewan ternaknya aku yang punya kamu tidak sayang sama mereka aku yang punya aku tetap sayang oleh karena itu lewat peristiwa ini diberikanlah judul Yunus berusaha menginsyapi bahwa Allah juga mengasih bangsa yang lain harapan saya wahai sahabat dari kelompok kecil yang punya pandangan yang ekstrim ini tadi yang menganggap tidak Kristen masih masuk neraka jadilah seperti Yunus berusaha menginsyapi bagaimana pikiran Allah itulah yang harus ada di dalam pikiran Anda semuanya Shalom kita berjumpa di video yang akan datang Haleluya Amin selamat menikmati